setiap bulan. Jadi di awal sama setiap bulan, kemudian kalau sudah masuk pas selanjutan itu setiap dua bulan diperiksa. Jadi selama menjalin pengobatan ini pasien harus dipantau ketat untuk menilai respon pengobatan dan mengidentifikasi efek samping secara dinding. Untuk evaluasi akhirnya pengobatan TBRO ini sama bersama ya, sembuh kalau dia konversi ya, tidak terbukti ada kegagalan. Hasil pihakannya negatif minimal tiga kali berturut-turut. Lengkap itu kalau dia sudah menyelesaikan pengobatan sesuai dengan perdoman, tidak ada, tapi tidak memenuhi definisi sembuh atau gagal. Tadi sudah sempat juga oleh Pak Imran ya bahwa yang diharapkan dari teman-teman apotekar adalah bisa merujuk kasus terduga TB ini ya karena di swasta ini yang pelaporannya mungkin masih sedikit ya. Jadi mungkin banyak pasien TB yang diobati di swasta tapi tidak terdata atau tidak diketahui datanya oleh pemerintah ya. Yang paling mudah adalah ini ya, jadi penemuan dan pengobatan ini, pengobatan TB dilaksanakan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FTP yaitu puskesmas klinik dan dokter praktek mandiri. Kalau teman-teman praktek di klinik atau di apotek yang melayani resep dokter swasta, kalau ada pasien TB sebaiknya dikomunikasikan dan diupayakan untuk dilaporkan ke puskesmas supaya datanya tersatat ya, terdata di pemerintah ya. Jadi sekarang sudah ada SITB ya, sistem informasi TB. Kemudian di FKRTL ini sudah pasti ya rumah sakit. Untuk SITB nanti mungkin lebih tepatnya dari puskesmas atau dari Sudimkes ya yang menjelaskan. Nah ini jadi disini ini karena TB ini kan adalah mandatory notification ya, jadi harus dilaporkan. Jadi peran apoteker disini untuk membantu pelaporan. Nah ini ya, jadi pencatatan pelaporan untuk TB, ada TB 06 ya yang terduga, jadi kalau ada kasus-kasus terduga TB, kebaiknya dicatat, boleh lihat form TB 06 di PMK ya, atau juga di TB 01 kartu pengobatan. Ini mungkin puskesmas atau Sudimkes ya yang nanti jadi rujukan. Oke ini contoh-contohnya saja untuk form TB 06. Form TB 01 atau kartu pengobatan ya di sini biasanya ada nih dirujuk oleh siapa nih pasien ini. Jadi nanti kalau apoteker juga merujuk bisa ditambahkan di sini. Ini kalau dirujuk ke tempat lain untuk pindah pengobatan. Kalau pindah ke tempat lain juga ada formnya untuk merujuk pasien ya. Jadi diharapkan tidak ada yang hilang. Ini TB rasional obat juga hampir sama. Nah sekarang peran apoteker apa nih dalam pemantuan pengobatan TB? Peran apoteker yang paling penting adalah mengedukasi penderita atau pasien ya tentang pentingnya adherence atau kepatuan atau ketaatan terhadap pengobatan. Memotivasi penderita agar patuh, pengetahuan tentang efek samping, perilaku hidup sehat, dan lain-lain. Banyak sekali yang bisa kita edukasikan kepada pasien tentang TB ini. Kemudian peran apoteker juga bisa berperan dalam mendeteksi penderita TB ya. Kalau memang di apotek ada pasien yang berubat batuk pula-pula-pula tidak sembuh-sembuh sebaiknya dirujuk ke puskesmas atau ya lebih ke puskesmas ya supaya terdata. Kemudian memantau adherence atau kepatuhan pasien. Memantau kalau ada efek samping atau ada interaksi dengan robot lain. Secara keseluruhan apoteker ini berperan secara aktif mencegah terjadinya resistensi, kekambuhan, dan kematian. Bentuk intervensi yang bisa dilakukan apoteker meningkatkan adherence ya. Kita tahu bahwa berobat TB ini kan minimal 6 bulan ini lama. Jadi pasien akan sangat mudah untuk putus berobat. Oleh karena itu di awal sebaiknya diberikan informasi tentang risiko kondisi kesehatannya. Kemudian kalau tidak adherence apa yang bahayanya atau risikonya ya bisa resistensi. Kemudian memahami efektivitas pengobatan. Apa sih yang diharapkan ini dari setelah diobati ini. Kemudian meyakinkan bahwa pasien bisa melibatkan diri dalam penyembuhan. Beberapa reminder atau alat penyat yang bisa dipakai ya. Bisa dengan kalender, instruksi yang jelas. Ini tergantung kebutuhan pasien ya. Individual pasien seperti apa. Bisa surat, pamflet, telpon. Bisa WA kalau memang pasiennya punya handphone ya. Nah ini dari guideline-nya WHO. Beberapa intervensi yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan. Yang pertama untuk mengedukasi pasien. mengedukasi pasien ya dengan counseling, dengan memberikan edukasi. Kemudian staff juga di edukasi ya. Bisa dengan diberikan alat-alat untuk edukasi atau untuk mengingatkan pasien minum obat. Material support di sini bisa berupa makanan, paket makanan, atau finansial ya. Ini kalau di TBRO atau MDR, karena programnya di awal-awal program itu kan kita masih banyak bantuan dari luar ya. Jadi pasien itu sampai diberikan support untuk uang transport, kemudian untuk living allowance ya. Jadi dia, supaya dia bisa tinggal di dekat rumah sakit. Misalnya dia dari luar-luar kota. Supaya dia bisa mengontrak tempat tinggal di dekat rumah sakit. Supaya bisa mengambil obat setiap hari gitu, minum obat di depan petugas. Nah ini TBRO tuh sampai diberikan seperti itu. Ya, housing incentive ini ya. Jadi untuk sewa, untuk kontrak rumah, seperti itu diberikan. Kemudian support secara psikologis ya dengan counseling atau dengan, mungkin ada grup support. Jadi ada baiknya juga kalau TB ini kan, kalau yang sensitive obat sekarang sudah lama ya. Kalau yang TBRO itu sampai ada grup, mungkin ada grup WA-nya sesama pasien ya. Terus ketika ada pasien yang sudah sembuh, dia diundang untuk memberikan motivasi ya kepada teman-temannya yang sedang menjalani pengobatan. Bahkan ketika pasien TBRO itu selesai pengobatan, sembuh itu seperti ada graduation gitu ya. Jadi kayak perayaan untuk memberi selamat gitu ya, bahwa dia sudah selesai, sudah sembuh. Kemudian strategi yang lain, tracer ya. Tracer ini komunikasi dengan pasien, bisa home visit, bisa bayar telepon, bisa SMS. Kalau sekarang sedang situasi COVID ini, mungkin tidak disarankan ya untuk home visit dan sebagainya. Selama bisa dengan SMS atau WA ya, sekarang bisa video call dan sebagainya, mungkin bisa jarak jauh seperti itu. Kalau digital medication monitor ini mungkin tools yang di kita belum ada ya, yang untuk memonitor bahwa obatnya, kapan obatnya dibuka, kapan obatnya diminum ya. Ini advance ya. Ini tadi yang saya sampaikan ya dari rekomendasi WHO untuk meningkatkan adherence. Peran apotekar yang lain ya, yang bisa kita lakukan pada saat kita bertemu pasien atau counseling ya, bisa lakukan penelusuran riwayat pengobatan pasien ya. Jadi kita bisa menanyakan terlebih dahulu, dia pernah berobat sebelumnya enggak. Karena ini sangat penting menentukan pasien ini kategori 1 atau kategori 2. Jadi kalau misalnya diberikan kategori 1 oleh dokter, tapi setelah kita wawancara ternyata dia sudah pernah dulu, sudah pernah berobat, sudah pernah selesai pengobatan, berarti dia harusnya masuk kategori 2. Nah ini bisa kita sampaikan, koordinasikan dengan dokter. Kemudian counseling, kemudian edukasi atau penyuluhan, kemudian pemantauan pengobatan, efekasinya atau efek sampingnya, pemantauan minum obat ya, direct observe treatment ini sekarang karena masa pandemi, mungkin bisa diganti dengan video ya, di video call gitu ya. Kemudian pencatatan pelaporan, kemudian aktif dalam penemuan kasus dan sistem perusukan pasien. Masih ada Ibu, sekitar 6 menit setengah, silakan. Oke, oke. Baik. Ya, waktu yang tersisa, saya sharing experience ya, atau pengalaman ketika meng-conseling pasien TB. Sambil meng-conseling pasien, kita sambil mendata, sambil mengidentifikasi, ada problem apa yang terkait dengan obatnya. Ini dilakukan, ini data sudah lama ya, sebenarnya waktu tahun 2010-2011 ya. Waktu itu Juni 2010 sampai Maret 2011, jadi 10 bulan. Ada 642 pasien yang kita counseling selama waktu itu. 54 persennya laki-laki, 45 persennya perempuan. Dari 642 pasien itu, 93 diantaranya kita identifikasi ada drug-related problem, atau ada masalah yang terkait obat. Ya, sekitar 14,5 persen. Dari 93 ini, 44-nya DRP-nya aktual, atau masalahnya itu aktual, tidak potensial ya. Sisanya adalah potensial. Tipe-tipe DRP-nya yang kita temukan terbanyak adalah interaksi obat, kemudian adverse drug reaction ya, atau